Untuk mencegah meluapnya air saat turun hujan deras, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manukwari melakukan pembersihan sampah dan mengangkut material pasir yang ada dalam selokan. Akhir-akhir ini, Kota Manukwari kerap dilanda banjir saat turun hujan deras. Banjir disebabkan karena beberapa drainase dan selokan tersumbat sampah serta mengalami pendangkalan karena banyaknya material pasir bercampur lumpur. Mengatasi kondisi itu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manukwari melalui seksi pemeliharaan jalan dan jembatan melakukan pengerukan sampah dan juga material lumpur di beberapa selokan dalam Kota Manukwari. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manukwari, Iskiel Wamafwa mengatakan dalam sehari mereka mampu mengangkut tiga red sampah bercampur lumpur dari selokan-selokan yang ada di Manukwari. Paling banyak sampah yang ditemui adalah sampah rumah tangga dan berbagai jenis botol. Kalau begitu dalam satu hari ini bisa berapa red ini? Satu hari itu bisa sampai tiga, tiga red. Pasir atau sampahnya? Paling banyak sampah. Berupa apa ya sampah? Sampah, botol, plastik-plastik ini, sampah rumah tangga. Apalah paling banyak sampah rumah tangga. Sedangkan untuk penyuplai sampah terbesar dalam Kota Manukwari adalah wilayah Reremi Puncak. Selain itu diikuti pula dengan wilayah di sepanjang ruas Jalan Yosudarso serta di sekitar kantor pos Manukwari. Di sini paling banyak Reremi, Reremi Puncak sama sepanjang jalan besar ini, Jalan Yosudarso. Sampah di sini? Iya, sama kantor pos. Kantor pos itu yang tiap hari harus kita cek. Sampah rumah tangga, hujan sedikit dia bawa sampah semuanya tinggal di gorong-gorong di bawah. Pantawan Kasuari Channel jumlah petugas yang terlibat dalam pembersihan RENAC serta selokan dalam Kota Manukwari sebanyak enam orang. Jimmy Tabisu mengabarkan.